Intro Truk kontainer berisi puluhan ton besi tua yang terbalik di kilometer 0 Simpang Interchange, Cawang, Araci, Kampek, akhirnya dievakuasi. Kecelakaan mengakibatkan kemacetan sepanjang 7 kilometer. Setelah hampir 5 jam, truk kren atau Komo diterjunkan ke lokasi terbaliknya kontainer berisi puluhan ton besi tua di kilometer 0 Simpang Interchange, Cawang, Araci, Kampek. Arus selalu lintas jalan tol di Bukatutup menuju Jakarta, Cikampek, lantaran proses evakuasi masih berlangsung. Petugas mengimbau pengendara dari arah Tanjung Periuk menuju Bekasi atau tol dalam kota Cawang mencari jalur alternatif. Sekarang kita gunakan kubu yang kecil, untuk diri yang kecil tidak mampu. Sekarang kita gunakan nunggu untuk diri yang lebih besar, karena ini muatnya sangat besar, berat, besi semua, sehingga dalam perjalanan untuk diri. Kontainer yang terbalik akhirnya berhasil digeser ke lajur kiri, sehingga satu lajur dapat dilalui kendaraan lainnya. Sebelumnya truk bermuatan puluhan ton besi tua terbalik di kilometer 0 Simpang Interchange, Cawang, Araci, Kampek. Badan truk yang menutup seluruh bagian jalan mengakibatkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari arah Cempaka Putih menuju Cikampek. Belum diketahui penyebab truk terbalik, namun diduga truk kelebihan muatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Tengah. Dari Jakarta, Rio Manik. Dari Jakarta, Rio Manik.